Oke, baik. Anak-anak, tugas terakhir untuk tema lima ini, Ustadz memilih untuk apa itu kalian berani nanti tampil di depan layar handphone atau kamera. Kalau kemarin misal kita belajar di kelas, mungkin kalian akan tampil di depan teman-teman karena kita hari ini kembali Zoom atau pembelajaran dari jarak jauh. Kalian di rumah, Ustadz di sekolah, Ustadz hanya bisa mengoreksi melalui tampilan yang kalian rekam atau kalian syuting menggunakan video yang ada di handphone. Anak-anak, kira-kira apa tugas terakhir untuk kalian? Karena insya Allah Senin depan, hari Senin nanti, semoga sudah bisa kembali masuk. Alhamdulillah kalau sudah bisa. Kalau belum, ya kita bersabar dulu melalui Zoom dulu. Kalau misal belum, Senin nanti kita akan menggunakan buku yang baru, tema berikutnya. Kalau sekarang tema lima, artinya besok Senin kita akan ganti tema ke-enam. Nah, bukunya masih ada ya, disimpan di rumah ya. Jadi Senin insya Allah sudah ganti buku baru, ganti tema baru, tema ke-enam. Kemudian, tugas terakhir hari ini, kemarin sudah sempat kita pelajari ya. Ustadz memilih kalian berani mengungkapkan rasa sayang, ataupun kagum, ataupun apapun itu, kepada orang tua, kepada ayah, kepada ayah bunda melalui puisi. Nah, kemarin sempat ada. Kemarin, ya, kemarin kan kita sudah mempelajari untuk mengungkapkan rasa sayang. Kita bisa menggunakan lagu, betul kan? Juga bisa menggunakan puisi. Nah, Ustadz memilih untuk tugas terakhir kalian, nanti akan menggunakan puisi sebagai tugas terakhir kalian di tema lima. Tugas puisi, nah, seandainya kalian bisa membuat sendiri puisinya, itu lebih keren, lebih bagus. Kalau misal, membuat sendirinya masih belum bisa, di buku paket tema lima, itu ada pilihan-pilihan. Untuk ibu, untuk ayah, untuk ayah dan ibu juga ada. Tapi, misal kalian mau minta tolong ayah atau bunda untuk membantu membuat puisi, atau menyusun puisi, itu lebih bagus. Nah, nanti kalau sudah puisinya jadi, ada di sini misal. Nah, kalau yang di tampilan kalian ini, ini contoh puisi kepada adiknya. Tapi untuk tugas kalian nanti, membuat puisinya untuk ibu, bunda, mama. Kalau membuat untuk ayah, bapak, juga boleh. Kalau untuk membuat puisinya ayah dan bunda, kedua-duanya boleh. Cara membuat puisinya bagaimana? Pusat akan coba ketik di sini. Tugas akhir tema lima. Tugasnya apa? kita membuat puisi dan membacakannya di depan ayah atau bunda. ayah, mama, boleh. Kapan kira-kira? Nanti saya tulis di sini. Jadi, tugas kalian nanti, pertama, buat puisi. Terserah. mau puisinya untuk umi atau mama atau ibu, boleh. Mau untuk ayah, abi, juga boleh. Puisinya mau untuk kedua-duanya, untuk ayah atau mama, juga boleh. Setelah puisinya selesai dibuat, kalian latihan dulu, latihan dulu dibaca-baca. kalau sudah siap direkam atau di video, baru minta tolong ayah, boleh, mama, boleh, kakak, boleh, untuk mengambil video. Kalau sudah selesai diambil video, boleh kalian edit-edit atau di apapun, dikasih tulisan-tulisan boleh. Nanti di-upload di YouTube ya, biar kalian punya channel juga. puisi, oh iya, ini, video puisi di, apa, di-upload atau di, udah pernah. Pernah ya. Di-upload di YouTube. Nah, kalau sudah selesai di-upload, link-nya, alamat YouTube-nya itu kirimkan ke Ustadz. Nanti Ustadz akan menyima, melihat, mendengarkan bacaan puisinya kalian. Setelah itu, baru Ustadz ambil nilai untuk akhir tema. Nah, kalian harus tahu nilai akhir tema ini nilainya besar ya. Jadi, nilainya saat kalian berani tampil di depan kamera, itu sangat besar sekali nilainya. Syukur kalian percaya diri membaca puisinya lantang, keras, Ustadz sampai mendengarnya itu wah terharu atau sampai Ustadz menangis misalnya, wow, subhanallah, nilainya besar sekali. Dulu pernah ya, mengambil video di-shoting, terus di-upload di YouTube. Pernah kan? Insya Allah tidak bingung untuk besok saat saat buatnya. video puisi di-upload ke YouTube. Kalau sudah di YouTube, nanti kirim ke Ustadz. Nah, sampai kapan kira-kira? Membuatnya mulai dari sekarang boleh. Selasa. Kalau belum selesai, Rabu masih bisa. Rabu belum selesai, Kamis masih bisa. Kamis belum selesai, Jumat juga boleh. Jumat belum selesai. Kalau hari Jumat belum selesai, sampai Sabtu. Boleh, tidak apa-apa. Sabtu-sabtu. Sabtu belum selesai. Minggu harus sudah selesai. Harus sudah sudah selesai. Dan videonya dikirim ke Ustadz. Link di YouTube-nya. Jadi paling akhir kapan? Paling akhir hari. minggu. 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 Kalau minggu. Kerapu sudah selesai? Hanya Ustadz. Kara-kara. Hari malam. Kenapa? Hari ya. Oke, dengarkan dulu Videonya kalau kalian nanti Sudah selesai Dikasih musik-musik Gak apa-apa, dikasih apa-apa Terserah, insya Allah ayah mama Papa, Abi bisa Membuat video kalian Menjadi keren, bagus Kalau sudah selesai di-upload ya Mau dikirim Ke Ustadz hari Rabu Bagus, boleh Mau dikirim hari Kamis Ke Ustadz, boleh Hari Jumat, boleh Hari Sabtu, boleh Hari Minggu, harus Sudah Kenapa Karena hari Senin Hari Senin Hari Senin Kita Akan belajar tema baru Akan belajar Tema Ke Berapa Akan belajar tema Keenam Ya Baik Ustadz Sekarang Ingin bertanya Kira-kira Sudah paham belum ya Ustadz akan coba Ada yang berani Ada yang berani Menjawab pertanyaan Ustadz Lili Lili Hayu Angkat tangan Hayu Coba Hayu Dibuka suaranya Hayu Hayu Dibuka suaranya Bisa Tugas hari ini Tugas hari ini Suara Hayu Keras Tugas Akhir Enak Oke Boleh Dibantu teman yang lain Tidak apa-apa Ustadz mau bertanya Ada yang mau bantu Angkat tangan Siapa yang angkat tangan ini Kinara Oke Kinara angkat tangan Boleh Kinara buka suaranya Kinara Oke Hayu Boleh Kinara Boleh Ustadz mau tanya Kira-kira Tugas terakhir Tema lima Disuruh buat apa Mbak Kinara Dibuka bikin video Tentang puisi Suruh buat Video Tentang puisi Oke Betul Puisinya untuk siapa Mbak Kinara Mbak Kinara Ayah atau Bunda Oke Boleh Terima kasih Kinara Ustadz mau bertanya lagi Kesiapa yang berani Menjawab Ayo Angkat tangan Ya Fran Kayaknya angkat tangan Melambikan tangan Oke Ya Fran Buka suaranya Ya Fran Satu-satu Supaya jelas Dibuka suaranya Ustadz mau bertanya Kira-kira tugas terakhir Tema lima Pengalamanku dari Ustadz apa Tugasnya Tugasnya Suruh ngapain Puisi Oke Baik Dimatikan Ustadz mau tanya lagi Aisyah Angkat tangan Oke Aisyah Buka suaranya Aisyah Ya Fran Matikan suaranya Baik Aisyah Ustadz mau bertanya Kira-kira tugas puisi Membuat videonya itu Di upload dimana Di Youtube Setelah itu Setelah di upload Terus di Apain Dikirim ke Ustadz Oke Baik Aluna angkat tangan Sepertinya mau menjawab pertanyaan Boleh Matikan Aisyah Aluna sekarang Oke Baik Aluna Aluna Ustadz ingin bertanya Kapan Buat puisinya Sampai kapan Batas terakhir Ngirim pengumpulan Kapan ke Ustadz Hari apa Hari kurang keras suaranya Minggu Minggu Oke Baik Anak-anak Insya Allah Sudah Paham ya Sekarang Kalau kalian ingin Lihat Contohnya Di buku Paket tematik itu Kalian coba Kalau ingin Lihat contoh Puisi tentang Ibu Kalian bisa Lihat di Halaman 157 157 itu Contoh Puisi tentang Ibu Di halaman 157 itu Contoh Puisi tentang Ibu Kalau Kalau kalian ingin Membuat sendiri Menyusun Sama Bunda Mama Lebih bagus Yang pengen Buat puisi Tentang Ayah Kalian Kalian juga bisa Lihat di Halaman Halaman 162 Itu Puisinya Tentang Ayah Kalau ingin Lihat-lihat Juga Boleh Nanti Mau Buat sendiri Sama Ayah Boleh Atau Sama Ibu Juga Boleh Kalau misal Ingin Buat Puisinya Untuk Kedua-duanya Untuk Ayah Juga Untuk Ibu Kalian Juga Bisa Lihat Halaman 168 168 Nah Di halaman 168 Kalian Bisa Lihat Di Buku Tematiknya Itu Poisi Untuk Ayah Dan Ibu Yang Bawa Buku Tematiknya Boleh Dilihat Nah Tapi Misal Kalian Buat Sendiri Mungkin Akan Lebih Indah Lebih Bagus Oke Anak Ustadz Akan Keluarkan Slatnya Lagi Ustadz Akan Persilahkan Kepada Kalian Mungkin Ada Yang Pengen Tanya Tanya Gimana Seperti Apa Boleh Angkat Tangan Ustadz Akan Hidupkan Suaranya Lili Angkat Tangan Baik Lili Berani Pertanya Itu Bagus Ya Lili Boleh Tanya Apa Bagaimana Bagaimana Ulangi Ulangi Buat Buat Tapi Nanti Kalau Lebih Bagus Nyesa Bertanya Kenapa Kita Harus Memegang Saat Merekam Memegang Buku Saat Merekam Kenapa Kita Harus Memegang Buku Saat Merekam Karena Kalau Mau Memegang Buku Kan Tadi Ustadz Bilang Boleh Memegang Buku Boleh Tidak Karena Kita Tidak Tahu Kadang Lupa Lupa Dengan Puisinya Kalau Bukunya Kita Pegang Kan Bisa Lihat Dan Baca Lagi Nanti Yang Video Minta Bantuan Bukan Kalian Sendiri Karena Kalian Yang Akan Tampil Di Hadapan Kamera Oke Ada Lagi Yang Berani Bertanya Sakti Berani Bertanya Silahkan Bertanya Ustadz Kenapa Dimasang Ke Youtube Kenapa Kenapa Dipasang Ke Youtube Ulangi Mas Sakti Dibuka Suaranya Kenapa Ulangi Sakti Kenapa Dimasukin Ke Youtube Oke Teman Kita Bertanya Kenapa Harus Dimasukin Ke Youtube Oke Baik Kalian Pernah Lihat Youtube Sering Mungkin Lihat Di Youtube Lihat Video Video Di Youtube Seandainya Video Kalian Dilihat Oleh Banyak Orang Seneng Tidak Hanya Dilihat Oleh Ustadz Dan Ustadz Bisa Jadi Dilihat Oleh Semua Orang Bahwa Kalian Punya Kemampuan Kehebatan Dalam Membaca Puisi Jadi Bisa Karena Itu Yang Kedua Video Kalian Biar Aman Nanti Bisa Dilihat Tahun Depan Bisa Dilihat Lagi Oke Sakti Berani Pertanya Silahkan Ada Lagi Yang Berani Pertanya Berani 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 Pertanya Setelah Ini Kita Selesai Kalau Sudah Tidak Ada Yang Pertanya Siapa Lagi Yang Berani Pertanya Angkat Tangan Boleh Lili Pertanya Lagi Boleh Silahkan Lili Dibuka Suaranya Silahkan Lih Sudah Hidup Lih Dibuka Apa Diting Kenapa Ditulis Ditulis Di Di Lembaran Kertas Boleh Dibuku Boleh Terserah Nanti Supaya Kalian Enak Megangnya Mau Satu Lembar Kertas Boleh Terserah Yang Penting Kalian Enak Saat Memegang Kertas Kinara Bertanya Lagi Boleh Silahkan Kinara Ayo Yang Lain Harus Berani Bertanya Ya Oke Diulang Mbak Kinara Mau Mengerjakannya Bareng Teman Teman Boleh Tapi Saat Video Saat Membaca Puisi Sendiri Sendiri Enggak Boleh Bareng Bareng Oke Oke Siap Ada Lagi Yang Berani Bertanya Sakti Mau Bertanya Lagi Boleh Silahkan Sakti Ayo Yang Berani Bisa Kalau Kalau Mau Pake Kostum Kostum Plastik Keresek Hitam Apapun Terserah Mau Pake Apa Tapi Dari Ustadz Pake Seragam Saja Kalau Pengen Keren Pengen Tampilannya Lain Dari Dari Teman Terserah Pake Korden Pake Plastik Terserah Ya Atau Pake Selimut Kayak Mau Tidur Selimut Oke Ada Lagi Yang Berani Ayo Berani Bertanya Keke Mau Bertanya Oke Silahkan Bertanya Tanya Apa Ayo Kenapa Ulangi Ustadz Kapan Masuk Sekolah Suaranya Ustadz Belum Bisa Nangkep Kalau Pertanyaan Ustadz Kapan Masuk Sekolah Ustadz Disini Juga Berdoa Semoga Segera Kembali Masuk Sekolah Karena Ustadz Tinggal Menunggu Perintah Saja Oke Sabina Mau Pertanya Tinggal Satu Menit Setelah Ini Mungkin Akan Mati Tidak Apa Kita Akhiri Setelah Sabina Bertanya Sabina Hidupkan Lagi Suaranya Ustadz Kenapa Hari Jumat Kenapa Di Jumat Oh Iya Untuk Zoom Tematik Hari Ini Mungkin Kenapa Suaranya Suaranya Mbak Sabina Tidak Kedengeran Ustadz Ya Oke Tidak Apa Insyaallah Nanti Boleh Tanya Lewat Jabri Mbak Sabina Baik Anak Anak Kayaknya Sudah Cukup Untuk Pembelajaran Hari Ini Ustadz Hanya Menyampaikan Kalau